Intro Salam Jatra untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Tanda-tanda seseorang Yang sedang diberi petunjuk Atau diarahkan oleh kodam leluhur Seperti yang pernah kita bahas Tentang kodam Bahwa kodam yang mendampingi manusia Kodam yang menjaga diri manusia Itu ada berbagai jenis Salah satunya adalah Yang dari Turunan leluhur Atau bisa dikatakan Kodam leluhur Dan kodam leluhur ini Dalam mendampingi manusia Itu dengan Tujuan-tujuan yang baik Agar Keturunannya Atau orang yang didampingi Itu tadi Kehidupannya Menjadi lebih baik Nah Kehidupan disini Ini bisa yang bersifatnya Ragawi atau jasmani Dan ada yang sifatnya Rohani Jadi intinya Adalah agar manusia yang didampinginya Itu tadi Menjadi lebih baik Secara jasmani dan rohani Nah Itulah tugas daripada Kodam leluhur Karena tidak ada Seorang leluhur Yang menginginkan Keturunannya Ataupun terahnya Ataupun Orang yang terpilih Untuk didampingi Kodam leluhur itu tadi Menginginkan Keturunannya menjadi lebih Jelek Atau menjadi buruk Tetapi Terbanyak adalah Supaya keturunannya itu tadi Menjadi Lebih baik Dan dalam Mendidik Ataupun Mengarahkan Ataupun Membimbing Daripada Orang yang didampingi Oleh kodam leluhur itu tadi Itu ada Berbagai cara Dan juga Biasanya Biasanya Orang yang didampingi Itu tadi Itu tidak sadar Dan tidak tahu Kalau dirinya itu Sedang diarahkan Dan dibimbing oleh Kodam leluhurnya Nah Tanda Tanda-tandanya Jadi ada Tanda-tanda Kalau seseorang yang didamping Kodam leluhur itu Sedang dibimbing Atau diarahkan Atau diberi petunjuk Tandanya yang pertama Kalau Kalau orang tersebut Itu tadi Mempunyai masalah Nah Ini Biasanya Kodam leluhur itu Membimbing Atau memberi petunjuk Itu Lewat Kepekaan Batenya Juga lewat Intuisinya Semakin Tajam Sehingga Persoalan itu Tadi Itu mudah Untuk menemukan Jalan keluar Nah Ini cara yang pertama Tanda-tandanya Semacam itu Jadi Diberi tanda Kalau orang tersebut Mempunyai masalah Itu Biasanya Langsung Cepat Menemukan Jalan keluar Nah Itu bisa lewat Kepekaan Baten Dan juga Bisa lewat Kecerdasan Dan juga Lewat Intuisi Semacam itu Ini tanda yang pertama Kemudian Tanda yang Nomor dua Kalau Kodam leluhur itu Sedang memberi Petunjuk Kepada kita Itu Biasanya Dilewatkan Dengan Masalah Jadi Panjenengan itu Mendapat Masalah Karena Apa Dengan diberi Masalah Oleh Kodam Leluhur itu Tadi Panjenengan Akhirnya Sadar Kalau hal itu Salah Nah Hal ini Terjadi Itu Biasanya Kalau Panjenengan Itu Melakukan Kesalahan Kesalahan Ataupun Melanggar Aturan Aturan Dari Kodam Leluhur itu Tadi Jadi Kadang Menurut Panjenengan ini Secara tidak Sadar Itu Masalah Itu Kadang itu Datang Bertubi-tubi Dan Ini Memang Ada Yang Disebabkan oleh Kodam Leluhur Karena Apa Itu Memberi Peringatan Kepada Panjenengan Ketika Panjenengan Itu Berbuat Salah Atau Berbuat Melanggar Aturan Contohnya Kodam Leluhur Itu Tadi Itu Tujuannya Kan Untuk Baik Untuk Mendekatkan Diri Panjenengan Dengan Tuhan Semakin Dekat Tetapi Yang Panjenengan Melakukan Dalam Kehidupan Sehari Hari Itu Kok Sering Melanggar Aturan Contohnya Mungkin Panjenengan Itu Sering Menyakiti Hati Orang Lain Nah Itu Akhirnya Apa Berimbas Panjenengan Kemudian Diberi Masalah Oleh Kodam Leluhur Itu Tadi Entah Itu Diberi Sakit Atau Mungkin Panjenengan Dibuat Agak Setelah Itu Punya Masalah Yang Agak Berat Bisa Semacam Itu Pikiran Panjenengan Dikacaukan Itu Juga Bisa Nah Kalau Panjenengan Cepat Sadar Maka Akan Menjadi Lebih Baik Lagi Nah Ini Caranya Kodam Meluhur Semacam Tanda 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 Tandanya Panjenengan Cek Kalau Diri Panjenengan Yang Digamping Kodam Meluhur Kalau Panjenen Kok Sering Mendapatkan Masalah Coba Panjenen Mengkaji Diri Panjenengan Apakah Mengelanggar Aturan Atau Tidak Karena Memang Ada Cara Yang Dilahkan Kodam Meluhur Itu Semacam Itu Untuk Memimbing Panjenengan Itu Memberi Petunjuk Memberi Arahan Memberi Nasihat Lewat Masalah Tanda Yang Nomor Tiga Kalau Panjenengan Itu Sedang Diberi Petunjuk Oleh Kodam Meluhur Itu Biasanya Panjenengan Itu Juga Rajin Menolong Orang Lain Atau Membantu Orang Lain Atau Rajin Sedekah Atau Rajin Beramal Nah Ini Tanda Yang Nomor Tiga Kalau Awal Awalnya Panjenengan Itu Sangat Malas Untuk Melakukan Kebaikan Malas Untuk Melakukan Pertolongan Kepada Orang Lain Malas Untuk Membantu Meringankan Beban Orang Lain Nah Itu Kemudian Panjenengan Itu Diberi Petunjuk Oleh Kodam Meluhur Itu Kemudian Panjenengan Menjadi Rajin Membantu Orang Lain Rajin Menolong Orang Lain Nah Ini Tanda Yang Nomor Empat Kalau Kodam Meluhur Itu Sedang Memberi Petunjuk Kepada Kita Itu Bisa Saja Dilewatkan Lewat Bisikan Bisikan Secara Gaim Ini 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 Juga Merupakan Tanda Ya Biasanya Bisikan Bisikan Itu Mengarahkan Panjenengan Untuk Selalu Berbuat Baik Kepada Semua Matur Dan Selalu Berusaha Untuk Berbuat Baik Atau Mendekatkan Diru Panjenengan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Panjenengan Menjadi Semakin Rajin Beribadah Nah Itu Juga Merupakan Tanda Kalau Kodam Meluhur Panjenengan Itu Sedang Memberi Petunjuk Kepada Panjenengan Jadi Bisa Dilewatkan Lewat Bisikan Bisikan Gaim Kemudian Tanda Yang Nomor Lima Kalau Kodam Meluhur Panjenengan Itu Sedang Memberikan Petunjuk Kepada Panjenengan Itu Bisa Melewati Kemantapan Hati Panjenengan Nah Ini Jadi Kadang-kadang Memang Dengan Membisiki Hati Panjenengan Dengan Diberi Kemantapan Hati Untuk Melakukan Sesuatu Yang Lebih Baik Nah Ini Juga Merupakan Tanda Bagi Panjenengan Yang Digampingi Oleh Kodam Leluhur Itu Panjenengan Diberi Petunjuk Atau Dibimbing Oleh Kodam Leluhur Jadi Lewat Kemantapan Hati Panjenengan Untuk Melakukan Sesuatu Yang Lebih Baik Kemudian Tanda Yang Lain Kalau Kodam Leluhur Panjenengan Itu Sedang Memberi Petunjuk Kepada Panjenengan Itu Kadang-kadang Itu Juga Lewat Penampakan Secara Langsung Dan Memang Kadang-kadang Penampakannya Itu Atau Sosoknya Itu Berbeda Beda Jadi Kadang Memang Tidak Satu Sosok Bisa Berubah Wujud Yang Berbeda Beda Bisa Berubah Sosok Yang Berbeda Beda Dan Dalam Wujud Atau Sosoknya Itu Tadi Itu Memberikan Nasihat Ataupun Wajangan Wajangan Langsung Kepada Panjenengan Itu Ada Ini Memang Tingkatan Tingkatan Tertentu Dan Setiap Orang Itu Memang Berbeda Beda Caranya Setiap Kota Meluhur Beda Beda Dalam Memberikan Petunjuk Ataupun Memberikan Bindingan Kepada Panjenengan Nah Ini Jadi Bisa Mewujud Langsung Atau Dengan Menampilkan Sosoknya Langsung Dan Memberikan Petunjuk Langsung Atau Petuah Langsung Kepada Panjenengan Itu Tandanya Kemudian Tanda Yang Nomor Tujuh Kalau Kota Meluhur Itu Sedang Memberikan Petunjuk Kepada Panjenengan Itu Juga Bisa Lewat Mimpi Jadi Panjenengan Sering Bermimpi Dan Memang Diberi Petunjuk Lewat Mimpi Itu Tadi Dan Petunjuk Petunjuk Itu Jelas Mengarahkan Panjenengan Untuk Melakukan Hal-Hal Yang Lebih Baik Dan Kalau Mempunyai Masalah Itu Memberikan Jalan Keluar Itu Juga Bisa Lewat Mimpi Kalau Panjenen Diberi Petunjuk Semacam Itu Itu Tandanya Kalau Kodam Leluhur Yang Menampingi Panjenengan Itu Sedang Memberi Petunjuk Ataupun Sedang Mempimpin Panjenengan Jadi Ada Beberapa Tanda Tanda Kalau Panjenengan Itu Sedang Diberi Petunjuk Oleh Kodam Leluhur Jadi Itu Tadi Bahasan Kita Kali Ini Mengenai Tanda Tanda Seseorang Yang Sedang Diberi Petunjuk Oleh Kodam Leluhur Mudah Mudah Bahasan Kita Kali Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Dan Bagi Sedulur Sedulur Mungkin Pernah Mengalami Hal-hal Seperti Apa Yang Sudah Saya Katakan Tadi Monggo Panjenengan Berbagi Pengalaman Saja Dengan Sedulur Yang Lain Di Kolom Komentar Matur Sudah Nuhun Wassalamualaikum Warahmatullahi Sampai 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 Sampai